Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua Pagi ini Saya berada di Sebuah kebun Tepatnya di Bogor Yang akan meliput Beberapa tanaman Yang sudah kita tanam Beberapa bulan yang lalu Nah ikuti Diputannya seperti apa Nah Cakung Kemudian Ada tumpang sari Tumpang sari Terongnya sudah buah Seperti ini Ini terong Yang lain sudah kembang juga Dia akan tampak Sepertinya terong Dan ini Kita tanam sudah Beberapa bulan yang lalu Hasilnya seperti ini Jadaraku semua Jadi semangat Pertanian Oke Nah ini tampak jagungnya Seperti ini Kita tanam jagung Sisi lain ada juga Pohon cabai yang sudah mulai kembang Mulai kembang Jagungnya kira-kira Nah ini Ada semeter 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 Lima puluh Di tempat tertentu Pohonnya sudah tinggi-tinggi Kami tanam juga Pohon Jambu Ini jambu Nah Sisi lain adalah Ini saudara-saudara Pohon cabai Jadi tumpang sari Bukan hanya Dengan terong yang tadi Tapi kami juga tanam cabai Seperti ini Cabai Cabainya sudah mulai pentil-pentil Kumpangnya banyak Begitu subur Nah kita lihat Tanaman jagung Nah Nah Di sisi sana Kami buat Bagarnya Kami tanami juga Pisang-pisang Ini kebun Di samping ada Tanaman pelindung Ini adalah Kalau orang bilang Pohon jengjeng Albasya Nah ini jagung Di samping ada Jagung utama Ada pohon cabai Kemudian disini Kami tanam juga Namanya Pohon manggis Ada manggis Di sisi lain Ada Pohon Mangga Ada nangka Di pagarnya pun Kami tanam Pisang Ini cabai kami Tumpang sari Sudah mulai Kembang Bahkan ada Beberapa pentil Itu ya Cabainya ada yang Sudah mulai Berbuah juga Berbuah Sementara ini Seladanya Sudah berapa kali Petik Tapi caranya Tidak dipotong Kami metiknya Kami pangkas Karena apa Ini Sengaja kami Buat kembang Untuk Pembibitan Ya Pembibitan Saudara-saudaraku Ini Ponsingkongnya Yang Kami Tanam Di sisi Sebelah Lagi Ya Kemudian Tumpang sari Kalau yang Tadi Jagung Terong Dan cabai Di sisi lain Kami tempatkan Ini adalah Selain Singkong Ya Pohon cabai Kemudian Ada Kacang tanah Kacang tanah Kayaknya Sudah siap Untuk panen Sudah siap Untuk panen Hanya Jagungnya Di sini Nggak Nggak Selebat Yang di sisi Yang lain Karena Penanamannya Waktunya Beda Ini masih Belum Ada Tanaman Utamanya Adalah Pohon Mangga Kemudian Ada Kelapa Juga Tanaman Pisang Ya Nah Tujuannya Apa sih Kami Buat Tumpang Sari Seperti Ini Adalah Mengoptimalkan Daripada Lahan Yang ada Yang terbatas Untuk Berbagai Tanaman Supaya Hama Dalam hal ini Balang Atau Hama Yang lainnya Itu Kalau kita Tanamannya Hanya Satu jenis Maka Dia akan Diserang Habis Langsung Tapi Kalau Tanamannya Tumpang Sari Semacam Ini Maka Hama Balang Dan Segala Macamnya Ya Dia akan Terkecoh Dia Dan Kalau Toh Itu ada Hama Tidak Tidak Bisa Dihabiskan Sekaligus Semuanya Dia Banyak Pilihan Nah Ini Mampaknya Adalah Itu Jadi Hamanya Sengaja Tidak Kita Semprot Dengan Bahan Kimia Karena Kita Tidak Mau Tanaman Kita Pakai Organik Pupuk Kandang Dan Segala Macam Maka Pencegahannya Adalah Pakai Tumpang Sari Harapannya Mengurangi Pemakan Hama Sehingga Tidak Seluruh Tanaman Itu Terserang Hama Contohnya Ini Ini ada Balang Ada Segala Macam Gitu Ya Ini Adalah Hama Dia Akan Ngambil Makanannya Seperlunya Saja Saking Banyaknya Bahan Makanan Ibarat Kita Di Pasar Ibarat Kita Di Pasar Mau Beli Sayuran Sampai Bingung Dari Rumah Mungkin Mau Nyayur Bayam Tapi Banyak Ada Kangkung Ada Sawi Dan Segala Macam Akhirnya Bukan Hanya Beli Bayam Beli Kangkung Beli Bayam Beli Kacang Panjang Akhirnya Yang tadinya Mau Nyayur Bayam Jadi Bikin Gado Gado Misalnya Atau Bikin Karedok Misalnya Karena Begitu Banyak Sumber Makanan Yang Lain Begitu Begitu Juga Ini Hama Dia Nggak Akan Menyerang Ini Saja Kalau Kita Biarkan Bahwa Dia Hanya Tanaman Kacang Saja Tidak Banyak Pilihan Lain Makan Dia Akan Cepat Habis Ya Daun Daripada Daun Daripada Kacang Ini Akan Cepat Habis Bayangin Balangnya Ya Kalian Nah Ini Adalah Satu Cara Salah Satu Cara Pengendalian Dari Hama Silsi Lain Lahan Yang Gak Dipersiapkan Sementara Sudah Mulai Bersemi Tanaman Apa Nih Jagung Dan Lain Lain Di Sisi Tanaman Utama Pohon Mangga Tanaman Buah Pisang Dan Lain Ini Tanaman Cabainya Teman Teman Semua Ya Cabai Nah Disini Ada Pohon Klengkeng Ya Sela Sela Ada Jagung Yang Banyak Ya Semangat Terus Pertanian Intinya Jangan Bosen Jangan Bosen Jadi Mengendalikan Hama Itu Tidak Harus Dengan Bahan Kimia Semprot Obat Dan Segala Macam Tidak Dengan Dengan Cara Yang Lain Yang Lebih Ramah Lingkungan Caranya Seperti Itu Ya Semangat Teman Teman O Com